salam satu asap kembali lagi bersama aku Wilham dan kali ini aku baru aja membeli sebuah cirutu lokal produksi dari Tarung Martani perusahaan asal Yogyakarta dengan serinya adalah Negresco cirutu ini aku beli secara online jadi untuk teman-teman yang penasaran seperti apa rasa dari cirutu ini bisa cek link yang ada di kolom deskripsi so tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing jadi untuk teman-teman ketahui Negresco itu memiliki dua varian yang pertama yang aku punya ini adalah varian dengan perisa dan yang berikutnya adalah varian yang premium yang tentunya harganya jauh di atas ini dengan komposisi yang berbeda tentunya kemasan yang aku beli ini adalah kemasan isi dua piece teman-teman bisa lihat di bagian dan jendela kecilnya terlihat isi ada dua batang di bagian dalamnya lalu kita lihat kemasan bagian luarnya disini di bagian sampingnya mencantumkan informasi Java tobacco leaf yang artinya tembakau yang digunakan adalah tembakau yang berasal dari daerah Jawa dua half Corona artinya dua batang dengan size half Corona lalu di bagian sebelahnya ada informasi mengenai kandungan tar dan juga nikotin dan di sebelahnya lagi ada informasi mengenai bahaya merokok di bagian sisi sampingnya kita akan melihat diproduksi oleh perusahaan asal Yogyakarta PT Tarumartani dan di bagian atasnya teman-teman bisa lihat ini ada informasi pita cukai yang mana yang aku beli ini adalah pita cukai dari keluaran tahun 2024 di bagian bawahnya ada kode produksi dan tanggal produksi untuk membukanya cukup mudah kita bisa menarik pita kecil plastik yang ada di bawah sini jadi kita cukup tarik aja seperti ini sangat mudah langsung terbuka plastiknya dan seperti ini tampilan setelah kita buka kemasan plastiknya jadi untuk membukanya kita bisa melakukan di bagian atas ataupun di bagian bawah ataupun di bagian samping tapi kita coba buka di bagian atas kita robek pita cukainya seperti ini cara mengeluarkannya dan isi bagian dalamnya masih dilapisi lagi oleh kemasan plastik jadi double protection tadi yang di bagian luarnya dilapisi oleh plastik dan sekarang di masing-masing cerutunya pun masih dilapisi lagi oleh plastik untuk membuka plastik bagian dalamnya pun terbilang cukup mudah karena sudah ada pita yang bisa kita tarik nih kita tarik aja sangat mudah dan langsung terlihat seperti ini tampilannya ukuran yang tadi sudah aku bilang di awal adalah half Corona yang mana ini ukuran yang cukup ideal untuk teman-teman yang mau menggunakan cerutu ini setiap hari karena tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil dan lapisan paling luarnya atau biasa disebut dengan wrapper ini teman-teman bisa lihat permukaannya terbilang cukup mulus tidak ada tonjolan-tonjolan dari batang daunnya ataupun dari bentuk daun yang terlihat seperti keriting ini rasanya menurut aku cukup halus dan di bagian tengahnya teman-teman bisa lihat factory marknya berwarna peach atau coklat muda yang ada tulisan Negresco dan di bagian depannya ini teman-teman akan melihat lambang yang memang ciri khas dari Negresco baik itu Negresco yang premium ataupun Negresco yang memiliki perisa seperti yang aku akan review sekarang ini di bagian capnya sudah terpotong jadi teman-teman tidak membutuhkan lagi cutter untuk memotong bagian kepalanya dan bentuk dari cerutu ini adalah parejo yang mana bentuk dari kepala sampai dengan ke kaki itu adalah sama dan Negresco yang aku beli ini adalah varian dengan aroma kopi dan aku coba cium tadi dekatkan ke mulut aroma kopinya cukup berasa walaupun tidak terlalu kentara tapi tipis-tipis aku merasakan aroma kopi yang menurut aku kopinya terbilang kopi ini cukup manis tembakau yang digunakan adalah tembakau berjenis short filler teman-teman bisa lihat jadi tembakau yang digunakan adalah tembakau yang sudah dipotong-potong atau sudah dirajang yang mana seperti kebanyakan cerutu short filler lainnya tarikannya itu harusnya berasa lebih smooth dan lebih ringan tapi nanti kita akan coba seperti apa tarikan dari cerutu Negresco yang aku beli ini panjang dari cerutu ini berada di angka 115,1 mm dan diameternya berada di angka 9,3 mm dengan berat dari cerutu ini berada di angka 6,2 gram dari segi ukuran menurut aku cerutu ini terbilang pas untuk digunakan sebagai cerutu harian mengingat ukuran yang tidak terlalu besar dan dimensi yang tidak terlalu tebal jadi untuk teman-teman yang memang mau menghisap cerutu dengan waktu yang sangat terbatas mungkin cerutu ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang memang menginginkan cerutu dengan durasi hisap yang terbilang cukup pendek dan sekarang langsung aja kita bakar cerutunya kesan pertama yang aku rasakan tarikan dari cerutu Negresco ini terbilang cukup ringan jadi untuk teman-teman yang memang baru pertama kali nyobain cerutu Negresco kalian gak membutuhkan tenaga lebih untuk menarik dari cerutu ini jadi pada saat aku menarik cerutu ini aku merasakan adanya juga aliran udara yang ikut masuk yang ikut tertarik di bagian tengah dari cerutu ini jadi selain rasa dari asap yang ikut masuk ke dalam rongga mulut aku pun udara pun ikut mengalir dari bagian celah diantara tembakau ini dari segi bodinya jumlah intensitas asap yang memenuhi rongga mulut aku terbilang cukup banyak cukup melimpa jadi untuk teman-teman yang memang suka cerutu dengan asap yang cukup banyak ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman cobain karena pada saat aku menarik cerutu ini beberapa hisapan sejak dari awal aku merasakan asap yang terbilang hampir penuh walaupun bukan yang bold bukan yang tebal tapi asapnya cukup bisa mengisi dari hampir sebagian rongga mulut aku Negresco yang aku beli ini adalah varian dengan aroma kopi jadi untuk teman-teman ketahuin pada saat aku menghirup cerutu ini sebelum aku bakar aku merasakan aroma kopi yang terbilang cukup tipis tapi berasa bukan aroma yang menyengat dan sebelum aku bakar cerutu ini pada saat aku menghisap di bagian belakang tembakaunya aku pun merasakan sedikit aroma kopi sedikit rasa kopi dari tembakaunya jadi menurut aku perisa dari kopi yang digunakan dalam campuran tembakao ini cukup berasa walaupun lagi-lagi terbilang cukup tipis teman-teman membutuhkan fokus yang mendalam untuk merasain dari kopi yang ada di cerutu ini dan begitu aku bakar aku pun masih merasakan tipis-tipis aroma kopi entah itu dari asapnya ataupun dari tembakaunya di bagian belakang sini rasa kopinya menurut aku seperti kopi yang cenderung kepahit jadi bukan kopi manis seperti cappuccino tapi kopi yang seperti espresso walaupun tidak seperti espresso jadi teman-teman akan merasakan menurut aku rasa kopi di bagian akhir dari lidah teman-teman dan yang aku suka dari cerutu ini adalah asap yang memenuhi rongga mulut aku menurut aku itu terbilang creamy artinya teman-teman bisa merasakan asapnya di rongga mulut baik itu menggunakan lidah bagian tengah ataupun lidah bagian depan teman-teman akan merasakan tekstur asap yang akan mengelilingi lidah teman-teman dan rasanya itu menurut aku bukan asap yang tipis jadi menurut aku ini cukup menarik untuk teman-teman coba cerutu dari Negresco ini memberikan pengalaman mengisap cerutu yang terbilang mengasihkan karena selain rasa yang memang cukup keluar walaupun tipis asapnya pun menurut aku bisa kita rasakan menggunakan lidah menurut aku untuk cerutu di harga 13 ribuan per bungkus isi 2 batang yang mana harga per batangnya di kisaran 7 ribuan cerutu ini cukup asik dinikmati untuk teman-teman yang memang pemula ataupun sudah berpengalaman mengisap cerutu sebelumnya karena selain rasa yang dihasilkan cukup keluar teman-teman juga akan merasakan intensitas asap yang terbilang cukup banyak dan juga tekstur asap yang terbilang cukup creamy pada saat asapnya mengelilingi rongga menurut teman-teman dan juga cerutu ini sangat cocok untuk pemula karena teman-teman gak membutuhkan cutter lagi untuk menikmati cerutu ini dan juga kekuatan tarikan dari cerutu ini terbilang ringan ke arah sedang jadi teman-teman benar-benar gak membutuhkan tenaga lebih untuk menikmati 1 batang cerutu ini apakah aku akan repeat order cerutu ini? jawabannya adalah iya mengingat harga yang ditawarkan terbilang cukup murah dan juga rasa yang ditawarkan menurut aku cukup mengasihkan jadi ini gak akan membuat aku kapok dalam membeli cerutu dari Negresco ini untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar cerutu dari Negresco ini bisa tulis di kolom komen dan juga untuk teman-teman yang mempunyai request cerutu apa yang mau aku review berikutnya sampaikan juga di kolom komen sampai jumpa di video berikutnya salam satu asap selamat menikmati